Terima kasih Pak Luhut, teman-teman media yang saya cintai, Ijinkan saya untuk menyampaikan dukungan dari APBN untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat dan usaha kecil dan juga dari sisi penanganan pandemi COVID-19. Langsung kalau boleh ditayangkan halaman tiga slide saya. Kalau kita lihat hari ini, perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam program-program yang nanti mungkin disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Sosial, terdiri dari beberapa program. Pertama, program Keluarga Harapan. Ini diberikan kepada 10 juta keluarga. Kalau rata-rata anggota keluarga adalah 4, ini berarti 40 juta. Diberikan selama 12 bulan. Dan masing-masing keluarga mungkin berbeda tergantung dari komposisi keluarganya. Apakah ada ibu yang hamil, apakah ada anak usia dini, apakah anaknya masih sekolah di SD, SMP, SMA, atau punya anggota yang lansia dan disabel. Itu semuanya akan diberikan berbeda berdasarkan satuan dari tadi kebutuhan komposisi keluarganya. Namun, 10 juta keluarga yang paling vulnerable atau yang paling rentang ini diberikan dukungan langsung per alamat, per nama keluarga, kepala, dan per account number-nya. Selain itu, pemerintah memberikan kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga. Di mana yang 10 juta adalah keluarga yang PKH tadi. Jadi ini adalah 10 plus 8,8 juta. Yaitu setiap keluarga diberikan 200 ribu per bulan selama 12 bulan. Januari hingga Desember. Dan selama COVID-19 ini, kita memberikan untuk 32,6 juta rumah tangga yang langganan listriknya 450 VA. Pada bulan Januari dan Maret yang lalu, mereka diberikan 100% diskaun dan untuk April hingga September ini 50%. Ini kondisi saat ini sebelum ada tambahan. Nanti kami jelaskan tambahan-tambahan bantuan sosial. Ini untuk memudahkan nanti menjelaskan yang mana yang ditambah untuk kemudian teman-teman media bisa mengikutinya. Untuk diskon bagi rumah tangga yang 900 VA, Januari hingga Maret itu diskaunnya 50% dan April hingga September 25%. Jadi program perlindungan kita saat ini hanya akan sampai September. Ban Sos Tunai diberikan untuk 10 juta keluarga dan mereka yang tidak bukan penerima PKH dan bukan penerima kartu sembako. Jadi ini di atas yang 18,8 juta. Diberikan lagi 10 juta keluarga ini yang bukan penerima PKH yang sebelah kiri dan bukan penerima kartu sembako. Mereka mendapatkan 300 ribu per bulan selama 6 bulan. Dan datanya ada di dalam DTKS, dana terpadu untuk pemberian bantuan sosial yang dikelola oleh Ibu Menteri Sosial. Yang waktu itu dan sampai sekarang sudah dibenahi sehingga kita bisa lebih tepat sasaran. Di luar itu pemerintah masih memberikan 8 juta keluarga yang tinggal di pedesaan untuk mendapatkan BLT melalui transfer dana desa. Nilainya 72 triliun total transfernya. Yang ini untuk 8 juta keluarga berarti 28,8 triliun masing-masing keluarga mendapatkan 300 ribu per bulan dari Januari hingga Desember. Nah, di luar bantuan sosial yang sifatnya pemberian dukungan baik secara tunai maupun dalam hal ini perkeluarga maupun dalam bentuk subsidi listrik. Kita masih memberikan untuk 5,6 juta orang yang mendapatkan kartu prakerja. Ini yang sudah dicairkan dan sekarang akan dicairkan. Ini nilainya 20 triliun rupiah. Yaitu setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan 1 juta dan mereka mendapatkan insentif 600 ribu rupiah per bulannya. Untuk 4 bulan. Jadi, mereka total dapatnya 600 kali 4 bulan 2,4 juta. Plus, kalau mereka mengisi survei, setiap kali mengisi survei mereka mendapatkan 50 ribu rupiah. Ini desainnya persis sama seperti tahun lalu dan angkanya sama 20 triliun untuk 5,6 juta. Kemudian yang terakhir adalah subsidi kuota internet. Diberikan kepada 38,1 juta pelanggan yang merupakan orang tua dari siswa dan mahasiswa atau paut dan juga untuk guru serta dosen. Ini 38,1 juta pelanggan yang merupakan kategori pendidikan yaitu murid, siswa dalam hal ini baik siswa sekolah biasa maupun madrasa, paut dan juga untuk mahasiswa serta untuk tenaga pendidiknya yaitu guru dosen dan guru besar peserta tenaga pendidikan. Ini diberikan dari Januari hingga bulan Mei ini. Nah, seiring dengan situasi COVID yang tadi dijelaskan sangat detail oleh Bapak Menko, nanti kita akan sampaikan beberapa yang perlu untuk diperkuat. Sampai hari ini, progres penyaluran Bansos dan berbagai program ini adalah sebagai berikut. Halaman 4. Kita lihat, PKH yang untuk 10 juta keluarga ini angkanya 28,32 triliun, sudah dicairkan Januari, kemudian April, jadi tribulanan waktu itu April, dan sekarang juga Juli. Jadi sudah 15,79 triliun atau 55,8 persen. Nanti sisanya diberikan sampai Desember. Jadi ini on track dan selalu tepat waktu. Atau bahkan sering kita mengumpulkan dalam 3 bulan dibayarkan di depan. Untuk kartu sembako dari 18,8 juta penerima dengan anggaran 40,31 triliun, itu bulan Januari sampai dengan bulan Maret penerimanya sekitar 15,9 juta. Jadi belum mencapai keseluruhan alokasi yang dianggarkan. Jadi dalam hal ini, Ibu Mensos katanya akan sanggup untuk menambah hingga kita bisa memenuhi 18,8 juta penerima kartu sembako tadi, yang 200 ribu per bulan. Jadi kalau kita lihat Januari ada 15,9 juta mendapatkan dengan anggaran 3,19, dan seterusnya Februari 15,9 juga 3,18, kemudian Maret 15,5 juta agak turun dengan 3,1, April menjadi 15,16 juta 3 triliun, Mei turun ke 13,12 juta, dan Juni juga 13,12 juta. Nah ini yang Ibu Mensos nanti akan bisa menjelaskan, karena berarti kita masih punya lebih dari 5,6 juta kelompok penerima yang bisa mendapatkan kartu sembako hingga Desember nanti. Hari ini sudah dicairkannya 24,11 triliun atau 59,8 persen dari total anggaran 40,31 triliun untuk program kartu sembako. Kemudian yang BST yaitu yang 10 juta di atas PKH dan kartu sembako, dimana mereka mendapatkan 300 ribu untuk 6 bulan hingga Juni ini. Penerimanya total anggarannya 18,08 triliun, penerimanya ternyata untuk Januari-Februari hanya 9,6 juta, dengan total anggaran per bulannya 2,89. Kemudian bulan Maret Ibu sudah bisa mencapai 10,13 dan 10,4 dan nanti ini bulan Mei Juni kita akan membayarkan untuk 10 juta, nanti Ibu Mensos menjelaskan. Artinya untuk 6 bulan ini ada 10 juta yang bisa dibantu dengan 300 ribu per bulan. Anggaran yang 18 triliun sudah dicairkan 12,31 triliun atau 68,1 persen. Ini nanti yang akan kita tambahkan. DLT Desa yang tadi untuk 8 juta penerima, alokasi anggarannya 28,8 triliun. Dan ini realisasinya Januari baru 5 juta yang menerima. Kemudian dengan anggaran 1,5 triliun. Februari 4,42 juta dengan anggaran 1,3 triliun. Maret turun lagi menjadi hanya 3,8 juta dengan anggaran 1,07 triliun. April naik sedikit 2,7 juta, anggarannya bahkan hanya 800 miliar. Mei turun lagi ke 1,8 juta, 0,56 triliun. Dan Juni 750 ribu bahkan dengan anggaran yang keluar hanya 220 miliar. Artinya dari 28,8 triliun BLT Desa ini yang terrealisir masih sangat kecil, 5,6 triliun. Ini yang kami dengan Kementerian Desa akan terus mendorong. Tadi yang dikatakan oleh Pak Lubut, kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita juga akan bisa melakukan langkah-langkah intersep. Cari nama dan akaunnya di masing-masing desa untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih telah menonton!